Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Di video ini saya akan berikan tutorial lanjutan cara memindahkan file dari handphone ke laptop dimana pada video yang lalu banyak dari kalian yang mengalami kendala tidak bisa mengakses penyimpanan handphone dari laptop bukannya file yang muncul malah polidaris empty atau pesan seperti ini. Nah di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Yuk kita simak videonya. Oke guys, masalah yang sering muncul itu biasanya polidaris empty. Sebenarnya ini bukan masalah, karena jika yang kalian temui seperti ini berarti penyimpanan handphone sudah bisa diakses dari laptop. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa file-file dari handphone saya tidak kelihatan? Nah begini penjelasannya. Saat pertama kali kalian menjalankan aplikasi FTV Tool maka aplikasi ini secara otomatis membuat folder kosong di dalam perangkat handphone yaitu folder FTV Tool yang letaknya di dalam folder download. Kalian bisa mencek sendiri di handphone dengan membuka manajer file pergi ke folder download ini dia foldernya dan folder ini kosong. Folder kosong inilah yang ditampilkan di laptop makanya ada tulisan folder empty yang artinya folder kosong. Jika kalian menyalin lebih dulu file yang akan dipindahkan ke folder ini maka file-nya akan kelihatan di laptop. Oke kita contohkan pada handphone saya akan salin file yang ini lalu saya pindahkan ke folder FTV Tool Nah kita lihat di laptop klik refresh Nah file-nya sudah kelihatan kita bisa klik kanan copy dan paste ke folder dalam laptop contohnya saya pastikan ke folder my document Nah ada lagi yang bertanya kalau file-nya di laptop bagaimana cara memindahkannya ke handphone Nah kalau file-nya di laptop contohnya yang ini tinggal klik kanan copy lalu kita pergi ke folder FTV Tool yang tadi bisa di klik di sini atau di ketik langsung di sini kemudian klik kanan dan paste kita bisa lihat file-nya akan muncul di handphone Oke cara yang saya tunjukkan tadi adalah dengan menyalin lebih dulu file yang akan dipindahkan ke folder FTV Tool Sebenarnya ada cara lain yang lebih mudah tanpa menyalin file ke folder yaitu dengan mengatur jalur bersama pada aplikasi Caranya matikan dulu server FTV Tool dengan mengklik tombol berhenti kemudian klik menu di sini Nah di sini ada menu jalur bersama melalui menu ini yang akan kita lakukan adalah memilih folder yang isinya akan ditampilkan atau dipindahkan ke laptop Langkah ini bisa saja berbeda tergantung merek handphone yang kalian miliki Kita klik Kalau handphone kalian tampilannya seperti ini tinggal di edit text-nya kita hapus sampai garis miring sebelum 0 lalu klik ubah klik mulai dan refresh tampilan di laptop Cara seperti ini akan menampilkan semua folder di laptop Nah kalau handphone kalian tampilannya seperti ini berarti kita hanya diperbolehkan memilih satu folder Jadi kita pilih saja folder tempat file yang akan dipindahkan ke laptop Contohnya saya pindahkan satu file yang ada di folder screenshot Yang ini Jadi saya akan menampilkan folder screenshot beserta isinya ke laptop dengan mengklik tombol gunakan folder ini Klik izinkan Kemudian klik mulai dan refresh tampilan di laptop Nah disini kita bisa lihat folder dan file-nya sudah terlihat di laptop Jadi kita bisa melakukan copy dan paste seperti biasa Oke saya rasa permasalahan folder is empty sudah terjawab Kita lanjut bagaimana kalau yang muncul pesan seperti ini Nah pesan seperti ini muncul karena koneksi antara handphone dan laptop tidak stabil atau terputus Jadi pastikan kembali koneksi antara handphone dan laptop benar-benar terhubung Jika sudah tinggal di refresh kembali di laptop Oke guys sampai disini dulu tutorial kali ini Mudah-mudahan bisa membantu Dan jika dirasa video ini bermanfaat Silahkan di share ke teman-teman yang lain Terima kasih telah menonton!